Lagi-lagi viral, istri pekok prajurit TNI Sindir Jokowi gagal urus bangsa dengan lirik potong bebek angsa Tuntut langsarkan presiden juga OTW suami dihukum dan dipecat nih TNI, saya ulangi, akan berhadapan dengan TNI Ingat, TNI adalah bentengnya NKRI Sebuah postingan istri anggota TNI menyindir presiden Jokowi viral di media sosial Istri prajurit TNI tersebut terang-terangan memposting tulisan Potong bebek angsa, masak dikuali, gagal urus bangsa, minta tiga kali Selain itu, ada pula logo bertuliskan lengserkan Jokowi bubarkan PDIP Cuitan potong bebek angsa istri prajurit TNI itu kini rame diperbincangkan Dan dibagikan di berbagai media sosial Isu yang dihempuskan adalah penundan pemilu Atau memperpanjang masa jabatan presiden Indonesia tiga periode Merujuk pada aturan yang ada, istri prajurit TNI itu telah melanggar Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik Seperti diberitakan, Presiden Jokowi sudah mendegaskan pemilu serentak untuk pemilihan presiden Dan anggota legislatif tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024 Pemilu serentak yang dimaksud adalah pemilu untuk memilih presiden dan wakilnya Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota Menurut Jokowi, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat Bahwa pemerintah tengah melakukan penundaan pemilu Atau spekulasi perpanjangan jabatan presiden dan yang berhubungan dengan tiga periode Jokowi menegaskan kesepakatan pemerintah bahwa pemilu serentak dilaksanakan pada 14 Februari 2024 Dan pilkada untuk memilih gubernur, juga wakil-gubernur bupati dan wakil bupati Serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan 27 November 2024 Presiden pun juga meminta agar dilakukan edukasi politik yang masif kepada masyarakat Dan kepada para kontestan, jangan membuat isu-isu politik yang tak baik Terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu-isu politik Sarah Sebenarnya, kasus seperti ini sudah pernah terjadi, tapi terus terulang-ulang Jangan sampai postingan istri menjadi malapetaka bagi seorang suami Seperti halnya anggota TNI Rindam Jaya Yang berada di bawah Komando Kodam Jaya, Sir San Mayor T Dijatui hukuman disiplin berupa penahanan ringan Selama 14 hari, ini dikarenakan sang istri melakukan penghinaan terhadap pemerintah Postingan istrinya di Facebook itu menjadi viral Terbukti telah menyelahgunakan sosial media Bahkan TNI Ade mendorong istrinya di proses secara hukum pidana Karena diduga melakukan penghinaan terhadap pemerintah Para istri setelah menikah akan menjadi namanya istri prajurit TNI Angkatan Darat Ada organisasi yang disebut Persit atau Persatuan Istri TNI Angkatan Darat Dalam anggaran rumah, anggaran dasar Persatuan Istri Prajurit Angkatan Darat Ini sudah dinyatakan bahwa istri prajurit TNI Angkatan Darat Mutlak tidak dapat dipisahkan dari Angkatan Darat Padahal Presiden Jokowi juga telah memberikan imbawan Teguran disiplin terhadap istri dalam jajaran TNI dan Polri Untuk bijak dalam bermedia sosial Istri TNI yang pekok ini bukan hanya harus diberikan sanksi Tapi juga harus diberikan tindakan tegas Karena ini adalah pemikiran yang berbahaya Tindakan datangnya dari sebuah pemikiran Dan jumlah ini bukan sedikit loh, banyak Mungkin bisa jadi istri TNI tersebut adalah hasil dari Pengajian-pengajian radikal yang juga diketahui pernah terjadi di lingkup TNI Kalau begini caranya maka seharusnya Pak Jokowi Langsung saja tindak tegas emak-emak koordinatornya Ini sama dengan modus emak-emak PKS mengumpulkan emak-emak komplek Lalu mengadakan pengajian dengan mengundang pencerama radikal Cara ini wajar dilakukan para radikalis Karena kalau tidak bisa masuk doktrin kepada suami Maka bisa lewat sang istri Apalagi kalau sang suami tergolong muda dipengaruhi wanita Atau tipe-tipe suami takut istri Maka Sabta Marga TNI Polri berlaku untuk para istri apara juga Pemerintah wajib menindak tegas Karena jika mayoritas aparat sudah terkena doktrin kebencian dan provokasi Maka hanya tinggal waktu kehancuran Indonesia Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!